selamat datang di grafi channel kali ini kita akan bahas mengenai unsur-unsur cuaca cuaca dan iklim kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara cuaca dan iklim perbedaannya terletak pada variable waktu dan wilayah disini dikatakan cuaca memiliki waktu yang singkat atau cepat sedangkan iklim memiliki waktu yang lama maksudnya ketika pagi hari kita melihat cuaca cerah bisa jadi nanti siang sudah hujan atau mendung berbeda dengan iklim-iklim berganti musiman jika di Indonesia iklim berganti setiap 6 bulan sekali kemudian cuaca memiliki wilayah yang sempit artinya cakupan wilayah cuaca adalah sempit misalkan pada kota A terjadi hujan lebat belum tentu di kota B juga terjadi hujan bisa saja disana cerah berbeda dengan iklim iklim cakupannya luas jika diterapkan di Indonesia iklim mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia jadi perbedaannya terletak pada waktu dan wilayah kemudian ada unsur-unsur cuaca yaitu ada temperatur tekanan udara angin awan kelembapan dan curah hujan yang pertama adalah temperatur temperatur udara yang derajat panas dan dingin udara atau kita lebih sering mengenalnya dengan suhu udara adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara yaitu sudut datang sinar matahari cerah tidaknya cuaca atau banyak sedikitnya awan lama penyinaran matahari petak lintang dan ketinggian tempat yang pertama adalah sudut datang sinar matahari jadi semakin tegak sudut datang sinar matahari maka energi panas yang diterima semakin besar contohnya ketika matahari matahari siang maka dia akan tegak lurus dengan obyek yang ada di bawahnya jadi akan memberikan energi panas yang lebih besar daripada matahari pagi dan matahari sore kemudian cerah tidaknya cuaca atau banyak sedikitnya awan semakin cerah energi yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak misalnya ada pada contoh digambar ketika yang terkena sinar matahari maka akan memiliki suhu lebih tinggi atau energi akan lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya yang tidak terkena sinar matahari yang memiliki suhu lebih rendah kemudian lamanya penyinaran matahari daerah yang lebih lama menerima radiasi maka daerah tersebut akan semakin panas selanjutnya adalah letak lintang makin dekat dengan ekuator atau daerah katulistiwa suhu darah semakin panas oleh karanya pada daerah katulistiwa memiliki iklim tropis kemudian semakin mendekati lintang tinggi yang naik menjadi iklim subtropis iklim sedang dan iklim dingin dan selanjutnya adalah ketinggian tempat semakin mendekati daerah pantai maka suhu akan semakin panas atau suhu di daerah pegunungan semakin dingin semakin tinggi wilayah memiliki suhu udara yang semakin rendah masih masih di temperatur udara bersifat diatirmal artinya udara dapat melewatkan panas setelah panas matahari sampai ke permukaan bumi panas ini memanaskan udara di sekitarnya dan udara dapat memanas karena beberapa proses misalnya ada karena konveksi adveksi turbulensi dan konduksi kita bahas satu persatu yang pertama adalah konveksi konveksi adalah pemanasan secara vertikal penyebaran panas ini terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas bisa kalian cermati pada ilustrasi gambar yang ada di slide ini dimana pada lingkaran merah udara memanas secara vertikal naik ke atas jadi ini termasuk konveksi kemudian ada adveksi adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal berbeda dengan konveksi adveksi penyebaran panas secara horizontal penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas kemudian ada turbulensi turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar penyebaran panas ini akan menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas jadi tercampur dan berputar kemudian ada konduksi maksud dari konduksi disini adalah molekul-molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul udara yang belum panas sehingga ikut memanas jadi pemanasan molekul udara bukan langsung dari matahari akan tetapi dari molekul udara yang sudah panas terlebih dahulu itulah konduksi dan selanjutnya adalah ada gradien termometrik menurut teori Bragg semakin tinggi suatu tempat suhu udara akan semakin turun dan ini adalah konsepnya setiap naik 100 meter maka suhu udara akan turun 0,6 derajat celcius dan ini ini adalah rumus perhitungannya jika kita ingin mengetahui suhu udara pada ketinggian tertentu rumusnya adalah suhu udara pada ketinggian tempat tertentu tx sama dengan to to disini adalah suhu udara pada ketinggian awal dikurangi dalam kurung H disini adalah selisih ketinggian tempat antara tempat 1 dan tempat 2 nanti akan kita lihat contoh soalnya kemudian di per 100 kali 0,6 derajat celcius karena setiap naik 100 m suhu udara turun 0,6 derajat celcius ini adalah contoh soalnya bisa kalian lihat gambar sebelah kanan ada contoh ilustrasi gambarnya yaitu suatu lokasi X kota X berada di ketinggian 200 m dengan suhunya 30 derajat jadi kota X memiliki ketinggian 200 m suhu 30 derajat celcius kemudian kota Y berada dari ketinggian 500 m dan berapa suhunya yang pertama kita cari adalah selisih ketinggiannya antara X dan Y yaitu selisihnya adalah 300 m dan disini adalah suhu awal adalah 30 derajat celcius kemudian kita tinggal memasukkan kerumus yang sudah ada tadi dan setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan suhu di kota Y adalah 28,2 derajat celcius selanjutnya unsur yang kedua adalah tekanan udara permukaan bumi mendapat tekanan dari udara karena udara memiliki masa besarnya tekanan udara dapat diukur dengan barometer makin tinggi letak suatu tempat dari muka bumi maka makin terendah tekanan udaranya hal ini dikarenakan adanya gravitasi bumi jadi semakin mendekati bumi tekanan udara akan semakin tinggi dan pada sebelah kiri slide ini kalian bisa melihat adalah adalah alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer kemudian unsur yang selanjutnya adalah angin angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi atau maksimum ke tekanan yang rendah atau minimum besaran kecepatan angin atau alat ukur untuk mengukur angin adalah anemometer ada pada gambar sebelah kiri yaitu anemometer ada tiga hal penting yang menyangkut sifat angin yaitu kekuatan angin arah angin dan kecepatan angin jadi konsepnya adalah angin bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah kemudian ada jenis-jenis angin angin tetap angin muson atau angin musim angin lokal dan angin siklon atau angin antisiklon angin tetap angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun angin tetap dibedakan menjadi berikut ada di masing-masing kutub yaitu angin timur kemudian ada angin barat dan yang mendekati katulistiwa adalah angin pasat itu pasat timur laut dan pasat tenggara selanjutnya angin muson atau angin musim angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup atau berhembus secara periodik berganti arah setiap setengah tahun sekali atau setiap enam bulan sekali dan ini yang mempengaruhi musim di Indonesia ada dua angin muson yaitu muson timur dan muson barat yang pertama adalah angin muson timur bisa kalian lihat pada gambar terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober bergerak dari arah timur atau dari benua Australia menuju Indonesia dan ini menyebabkan musim kemarau kenapa bisa terjadi musim kemarau karena ketika angin melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun angin tersebut tidak membawa banyak wap air artinya karena angin tersebut bersifat kering atau angin kering sehingga ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim kemarau karena angin kering dari benua Australia selanjutnya angin muson barat bergeraknya dari arah barat yang melewati laut Cina Selatan terjadi pada bulan Oktober hingga April menyebabkan musim hujan mengapa dapat menyebabkan musim hujan karena ketika melewati laut Cina Selatan angin tersebut membawa banyak wap air dan ketika sampai Indonesia akan menyebabkan musim hujan karena anginnya banyak mengandung wap air selanjutnya angin lokal angin lokal adalah jenis angin yang hanya berhembus di wilayah wilayah dan waktu tertentu ada pun contohnya seperti angin darat laut lembah gunung dan font kita kembali ke prinsip dasar pergerakan angin jadi angin ini bisa bergerak karena adanya dua faktor yaitu adanya suhu dan tekanan angin bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi atau dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah itu adalah konsepnya konsep pergerakan angin yang pertama adalah angin darat dan angin laut angin laut terjadi ketika pagi hari yaitu dari laut ke darat jadi penamaan angin adalah sesuai asal berhembusnya angin ketika berhembus dari laut maka dinamakan angin laut dan ketika berhembus dari darat dinamakan angin darat kemudian ada angin lembah dan angin gunung angin gunung terjadi pada malam hari angin lembah terjadi pada siang hari bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi kemudian ada angin font angin font merupakan angin yang sifatnya jatuh atau turun kering dan panas atau bisa dikatakan sifatnya merusak karena wap air yang dibawa angin diturunkan sebagai hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan darah datangnya angin jadi angin font ini sifatnya kering dan contohnya misalnya ada angin wambraw dari biak angin bahorok dari Delhi angin kumbang dari Cirebon angin gending dari Pasurwan dan angin berubu dari Makassar selanjutnya adalah angin angin siklon dan anti-siklon daerah depresi adalah daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum dan disebut angin siklon jadi angin siklon adalah angin dengan pusat tekanan minimum itu adalah angin siklon sedangkan angin anti-siklon adalah angin yang dikelilingi oleh tekanan minimum dan arah pergerakannya keluar sedangkan siklon arah pergerakannya berputar ke dalam unsur selanjutnya adalah awan-awan adalah kumpulan wap air dan kristal es pada udara di atmosfer awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh kondisi awan dapat berupa cair gas atau padat dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu dan berikut adalah jenis-jenis awan-awan dibedakan berdasarkan ketinggiannya ada awan rendah menengah dan awan tinggi awan rendah mencakup nimbus seratus 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 seratu cumulus cumulus dan cumulus kemudian awan menengah dicirikan dengan kata alto ketika ada alto berarti itu termasuk awan menengah misalnya atau cumulus dan auto seratus kemudian ada awan tinggi yaitu sirus cirus seratus dan ciru cumulus dan yang terakhir adalah awan yang bertumbuh secara vertikal pada sebelah kanan yaitu kumurun nimbus awan ini bisa menimbulkan badai dan hujan yang sangat besar dan sangat membahayakan bagi penerbangan untuk lebih lanjutnya kalian bisa menonton pada video berikut ini silahkan klik pada link diatas kemudian kelembapan udara kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evaporasi atau penguapan dan yang alpukurnya adalah higrometer jadi kelembapan adalah kandungan uap air dalam udara selanjutnya kelembapan udara dibagi menjadi dua mutlak dan nisbi atau relatif kelembapan mutlak bisa diukur dengan alat hanya dengan alat sedangkan kelembapan nisbi kita bisa menghitungnya dan ini adalah rumus untuk menghitung kelembapan nisbi rumusnya adalah kelembapan mutlak dibagi kelembapan maksimum atau maksimal kali 100% jadi kelembapan mutlak per kelembapan maksimum berikut adalah contoh soalnya pada suatu ruangan bersuhu 25 derajat celcius kemampuan maksimum udara menampung uap air adalah 100 gram per meter kubik berdasarkan hasil pengukuran langsung ternyata kandungan uap airnya ada 60 gram per meter kubik berapa kelembapan absolutnya dan berapa kelembapan relatifnya kelembapan absolutnya adalah 60 gram per meter kubik ini berasal dari hasil pengukuran langsung pada ruangan lantas kelembapan relatifnya adalah kelembapan absolut per maksimum artinya 60 per 100 kali 100% dan ditemukan 60% jadi kelembapan relatif pada ruangan tersebut adalah 60% sedangkan suhu yang ada pada soal tadi 25 derajat celcius itu hanya sebagai pengecoh karena kita hanya membutuhkan kelembapan absolut dan kelembapan maksimum selanjutnya adalah curah hujan apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air karena sudah cukup banyak maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau istilahnya adalah presipitasi dan berdasarkan prosesnya ada jenisnya yaitu hujan orografis zenital atau konveksi dan hujan frontal yang pertama adalah hujan orografis hujan yang terjadi akibat gerakan masa udara yang mengandung wap air terharang oleh gunung atau pegunungan sehingga terpaksa naik ke lereng jadi masa udara yang mengandung wap air akan dipaksa naik oleh lereng gunung dan pada ketika yang tertentu terjadi kondensasi dan ketika sudah mencapai titik jenuh maka akan timbul hujan di daerah pegunungan itulah yang dinamakan hujan orografis terangkat naik karena adanya klereng atau pegunungan kemudian hujan zenital atau konveksi jenis hujan ini terjadi akibat masa udara yang naik secara vertikal jadi masa udara naik secara vertikal kumpulan awan ini kemudian dijatuhkan sebagai hujan konveksi dan jenis hujan ini banyak ditemukan di daerah katulistiwa dimana masa angin pasat naik secara vertikal jadi hujan zenital adalah masa udaranya dipaksa naik langsung ke atas kemudian mengalami kondensasi dan ketika sampai titik jenuh tertentu maka akan langsung hujan pada daerah tersebut dan banyak terjadi di wilayah katulistiwa kemudian hujan frontal jenis hujan ini terjadi akibat pertemuan masa udara panas dengan masa udara dingin dan lokasinya berada di daerah lintang sedang jadi kata frontal adalah pertemuan masa udara panas dan udara dingin ilustrasinya ada pada gambar berikut ini sekian terima kasih dan glory geography terima kasih 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 terima kasih